Halo, selamat datang di Dolom Pras Channel, sharing kabar baik. Kesempatan kedua adalah kesempatan yang diterima seseorang melalui pengalaman pribadi mereka dalam hal-hal atau aspek kehidupan apa saja. Kesempatan kedua membuat mereka yang tadinya tidak melihat menjadi melihat secara terang beneran tentang tujuan hidup. Mereka fokus kepada hal tersebut bisa menghasilkan karya yang indah, bermanfaat, dan menginspirasi atau satu kesaksian yang membangkitkan iman yang mati. Teman-teman, ini adalah kesempatan kedua. Saya percaya ketika Anda menontonnya, Anda akan mendapatkan manfaatnya. Jalom, nama saya Yuli. Saya pernah terdiagnosa breast cancer di tahun 2017. Namun, saya baru melakukan pengembatan di tahun 2021 saat kondisi saya sangat drop dan berat badan saya turun sekitar 9-10 kg. Jijituhan, saya sudah menyelesaikan kemo pada bulan Mei 2021 dan radioterapi pada bulan November 2021. Saat saya menjalani kemo keempat, saya merasa berat dan membuat saya down. Karena saat itu, HB saya selalu di bawah ambang batas untuk bisa melanjutkan kemo. Saya sampai sempat bolak-balik ke rumah sakit untuk cek darah setiap nyiru selama empat minggu berturut-turut. Pada saat saya melakukan saat teduh di pagi hari dan saat saya berdoa, saya sempat bertanya pada Tuhan mengenai situasi saya dan apa yang akan terjadi dengan saya. Saat saya membaca firman Tuhan di kitab Masmur, ada ayat-ayat yang mencantumkan kata-kata hidup sampai sekitar empat kali. Yang kata hidup tersebut membuat saya menangis. Karena saya seperti merasakan Tuhan sedang menjawab pertanyaan saya. Saya percaya itu adalah firman Tuhan yang menjadi remah buat saya. Dan saya merasakan bahwa itu adalah kesempatan kedua buat saya. Sebagai seorang Kristen, saya dilahirkan di keluarga Kristen. Tapi saat itu saya merasa bahwa saya seperti Kristen yang sekedar menjalankan ritual. Saya ke gereja setiap minggu namanya. Tidak pernah sungguh-sungguh mencari dan menemukan Tuhan Yesus dan firman yang lebih dalam. Karena saya merasa bahwa Tuhan sudah memberikan saya kesempatan kedua. Jadi saya merasa bahwa inilah saatnya saya harus mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Selama saya melakukan pengobatan kanker, saya mendapat dukungan dari teman-teman kelompok. Di kelompok doa itu, saya juga mengenal Bro Doni. Dan saya percaya kalau itu adalah rencana Tuhan dalam hidup saya. Dia yang mengingatkan saya bahwa setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, asal saya percaya dengan iman, maka saya akan menerima janji-janji dan berkat yang Tuhan berikan, termasuk berkat kesembuhan dan kesehatan. Namun proses tersebut tidak mudah buat saya. Karena saat itu saya masih belum mengenal karakter Tuhan Yesus secara lebih dalam. Saya bahkan pernah berpikir, kalau saya sering melakukan dosa, apa Tuhan Yesus masih mau menerima saya? Dan apa Tuhan mau menyembuhkan saya? Kemudian dengan support dan mentoring dari Bro Doni, dia mengingatkan saya bahwa karakter Tuhan itu sangat penuh belas kasih dan murah hati. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita bisa mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Bro Doni juga mengajarkan bahwa saat kita menerima roh kudus dalam hidup kita, maka roh kudus akan membantu kita untuk membentuk karakter kita dan mengingatkan kita sehingga kita bisa belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Saya juga belajar untuk berserah dalam kuasa dan kebaikan Tuhan. Kadang pada saat saya merasa tidak ada perkembangan dalam pengobatan saya dan saat saya merasakan sakit, saya berpikir kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tapi saya juga tidak mau menyerah. Saya terus berusaha mencari apakah hendak Tuhan dalam situasi saya. Ternyata Tuhan ingin saya belajar untuk bersabar dalam menantikan waktu Tuhan dan untuk sungguh-sungguh berserah dan berharap hanya pada kuasanya yang sempurna. Saya juga diingatkan untuk memperkatakan hal-hal baik mengenai kesembuhan saya. Kepada organ-organ tubuh dan sel-sel saya, pada tulang-tulang saya, darah saya, buah saya sudah sembuh dan saya diberkati Tuhan. Karena ada ayat di Amsal yang mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Saat iman saya lemah, saya juga berseru kepada Tuhan untuk menguatkan saya dan membaca firman Tuhan yang membangkitkan iman saya. Saat ini puji Tuhan, saya sudah mulai masuk pekerja, lembut saya juga sudah mulai tumbuh dan berat badan saya juga sudah mulai naik. Saya masih menunggu evaluasi lagi untuk hasil pengobatan saya pada bulan September ini. Dan saya belajar untuk terus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya melalui janjinya. Bahwa oleh bilur-bilurnya, saya sudah disembuhkan. Mika nah sharing saya, dan semoga bisa memberkati dan menguatkan teman-teman dan bapak ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.